Kota Hantu Jangan lupa guys buat klik tombol subscribe, share and like Happy watching Kolmanskop Namibia Pada tahun 1908, berlian pertama kali ditemukan di kota ini Tak lama kemudian muncul kasino, bioskop, sekolah, pabrik es dan gedung-gedung modern lainnya Tapi pada tahun 1950, preekonomian di kota ini semakin menurun Karena pasokan berliannya habis Akibatnya guys, banyak penuduk yang memilih meninggalkan kota ini Kalau kalian penasaran dengan pemandangan kota ini Kalian bisa menyewa jasatur untuk berkeliling di kota ini Pripyat, Ukraina Di kota inilah terjadi bencana meledaknya nuklir terburuk di dunia Pembangkit listrik tenaga nuklir Sernobil meledak pada akhir April 1986 Kandungan radiasi nuklir yang meledak tersebut sudah masuk tahap yang mematikan Alhasil, seluruh penduduk Pripyat langsung pintar beberapa hari setelah terjadinya ledakan tersebut Meskipun bencananya sudah terjadi lama sekali, tetapi kota ini masih dianggap terkontaminasi kandungan nuklir Pulau Hashima, Jepang Awalnya Pulau Hashima merupakan tempat tambang batu bara di Jepang Pada puncak produksinya ada sekitar 5.000 orang penambang batu bara yang hidup di sini Ketika bensin menjadi bahan bakar utama di Jepang Pulau ini mulai ditinggalkan para penambang pada pertengahan 1970-an Kota Bodi, California Ketika masa penambangan emas berjaya pada tahun 1970 Kota Bodi merupakan salah satu kota teramai di California Tapi dalam kurun waktu 50 tahun, kota ini ditinggalkan karena tambang emas mulai habis Saking sepinya karena tak berpenghuni, kota Bodi mendapatkan julukan kota hantu Kini kota Bodi ramai dikunjungi wisatawan yang penasaran dengan kota hantu ini Krako, Italia Sejak abad ke-8, kota ini sudah ada dan penduduknya cukup padat Pada awal abad ke-20, gempa hebat sempat mengguncang beberapa kali Hal ini membuat semua penduduk meninggalkan kota ini Pada 1991, terjadi bencana longsor yang mengakibatkan bangunan rusak parah Dan menjadikan kota ini semakin seram Tempat ini awalnya dibangun untuk dijadikan panti jompo bagi lansia kaya raya Tapi pembangunan proyek terbengkalai karena banyak pekerja yang mengalami kecelakaan fatal Alasan terjadinya kecelakaan ini beragam dan tak masuk akal Pembangunan akhirnya berhenti dan tempat ini terbengkalai begitu saja seperti kota mati Kayakoy, Turki Awalnya kota ini merupakan tempat tinggal umat muslim Anatolia dan Kristen Ortodoks Yunani Namun situasi semakin memanas akibat perang dunia pertama Serta perang antara Yunani dan Turki pada 1919 hingga 1922 Sebagai bentuk perdamaian, pada tahun 1923 dibuat kesepakatan bahwa penduduk harus meninggalkan kota Kayakoy Sejak saat itu, Kayakoy menjadi kota tak berpenghuni yang dipenuhi puing-puing bangunan rusak akibat perang tersebut Itulah guys 7 kota unik yang sekarang menjadi kota mati Kalau kalian ada info menarik lainnya, kalian boleh share di kolom komen Semoga bermanfaat and bye-bye Terima kasih telah menonton!